Pengendara motor guna menghindari razia di Kabupaten Tanggerang. Para pengendara berpura-pura memancing ikan di pinggir jalan irigasi saat petugas gabungan dari Samsat Cikokol dan Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tanggerang Kota menggelar razia pajak kendaraan. Guna menghindari petugas yang sedang menggelar razia kendaraan di Jalan Kalibayur, Perbatasan Kota dan Kabupaten Tanggerang, sejumlah pengendara berpura-pura memancing ikan. Polisi langsung mendatangi dan menindak para pengendara yang tidak membawa surat-surat saat berkendara. Sedikitnya, hampir 100 lebih kendaraan roda dua maupun roda empat yang diberhentikan petugas gabungan dari Samsat Cikokol dan Sat Lantas Polres Metro Tanggerang Kota pada Rabu Siang. Sementara seorang pria memohon dan jongkok di hadapan petugas saat dilakukan penertiban parkir liar di Trotowar Jalan Wahid Hashim Tanah Abang Jakarta Pusat. Pria ini mengaku hanya parkir sebentar untuk mengantar koran. Meski dirinya meminta kebijaksanaan petugas untuk memberikan maaf, namun sayang, usahanya sia-sia. Lantaran petugas tetap mengangkut sepeda motor miliknya yang diparkir di Trotowar Jalan. Di lokasi terpisah, sejumlah pengemudi ojol yang mencoba kabur tak berkutik setelah petugas dengan cepat menghadang laju kendaraannya. Tak hanya itu, di kolong jembatan multiguna, petugas juga mengangkut paksa beberapa sepeda motor yang masih kedapatan parkir sembarangan. Kadang mereka alasan, bilang sebentar, sebentar, belanja. Tapi namanya pelanggaran, kita sebagai petugas harus menegakkan penertiban. Bukan karena mereka sudah melanggar. Dalam razia ini, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat berhasil mengamankan belasan sepeda motor. Demi menjaga ketertiban kawasan Tanah Abang dari penyalahgunaan fungsi trotowar dan bahu jalan, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat akan terus melakukan penertiban dengan tegas. Tim Liputan, Trans 7.